Hai guys, kali ini kita mau bahas film dari Amerika yang jenrenya thriller, judulnya itu Life Free or Die Hard. Keluar sekitar tahun 2007 yang disutradari oleh Len Wisman dan juga bintang utamanya sendiri Bruce Willis. Film ini pernah dinominasikan pada Saturn Award sebagai Best Action dan juga Best Actor. Selain itu, di People's Choice Awards juga dinominasikan sebagai Favorite Action Movie. Pemicu terjadinya cybercrime di film ini berasal dari Gabriel yang merupakan seorang mantan kemana cyber negara Amerika. Ia sakit hati dengan negara yang sendiri, karena ia dipecat atas gagasan dan ide yang diberikannya untuk negaranya. Lalu ia memiliki dundan terhadap negara tersebut sehingga memutuskan untuk menjadi teroris cyber. Ia berambisi untuk menghancurkan negaranya sendiri. Selain itu, dia juga dikenal sebagai hacker spesialis penghancur. Proses terdiri saya berkrim di sini mengalami beberapa tahap. Yang pertama, dimulai dari Gabriel dan tim mengambil alih jaringan transportasi lalu lintas di Washington yang membuat lalu lintas menjadi kacauan. Selanjutnya, di beberapa macam instansi, pemerintah alarm virus antrax nyala. Setelah sukses menghancurkan lalu lintas di Washington, Gabriel dan tim juga menghancurkan dunia pasar saham, di mana harga saham tiba-tiba anjok tanpa sebuah. Selain itu, pihak Gabriel juga menyemput asa dan menyiarkan semua video ancaman yang sudah mereka memodifikasi untuk menambahkan kepanikan para masyarakat. Di sini, Ferrell menyadari kalau ini semua adalah awal dari Fire Shell, sebuah serangan digital untuk melumpuhkan seluruh infrastruktur negara hanya dari jaringan internet. Karena, Ferrell lah yang menuliskan algoritma tersebut. Sekarang, algoritma tersebut dipakai para teroris untuk merotak semuanya. Ini adalah Fire Shell. Tak lama kemudian, di semua kayangan televisi tampil video gedung putih yang diimbangi dengan beberapa macam pesan. Kemudian, gedung putih itu pun akhirnya meledak, namun itu hanyalah manipulasi. Kejadian ini diikuti dengan hilangnya jaringan seluler. Terima kasih telah menonton! Pada pusat kendali, seorang Melin yang merupakan salah satu tim dari Gabriel sedang berusaha mematikan salah satu generator tenaga. Namun, aksinya digagalkan oleh McClane dan Ferrell. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, McClane dan Ferrell ke Woodlow. Di sana, Ferrell berusaha untuk menyalakan alarm turbin yang nantinya akan memberikan peringatan ke FBI. Aksinya ini sempat ingin digagalkan oleh anak buah Gabriel. Woodlow sendiri merupakan tempat untuk membackup data catatan pribadi dan keuangan Amerika sendiri. Jika nantinya ada terserangan cyber, Woodlow sendiri dirancang dan didesain oleh Gabriel. Singkat cerita, walaupun aksinya sempat digagalkan, Ferrell berhasil masuk ke server dan berhasil menengkripsi datanya sebelum ia ditangkap oleh Emerson dan disekap bersama Lucy, anak dari McClane. Oh, Jesus, mereka mencari duit. Oh, Jesus, mereka mencari duit. Feral untuk mendekripsi data keuangan yang telah ia buat, namun ia menolaknya, dan Feral pun mendapatkan tembakan di kakinya, serta Gabriel mengancam akan membunuh Lucy. Tiba-tiba, McClane datang di hangga, dia langsung disekap oleh Gabriel, namun dengan pintar, McClane mengalihkan pistolnya ke arah tubuh Gabriel. Terima kasih telah menonton, Anda harus menunggu di halaman yang tidak terlalu di atas keadaan, di halaman yang terlalu di atas keadaan. Elba, yippee-koi, motherfucker! Daddy, Daddy, Daddy. Are you okay? Yeah, it's okay, Gabriel. jenis cybergram yang terjadi pada film tersebut ada yang pertama ada jenis cyber attack Thomas Gabriel dan timnya ini menguncurkan serangan cyber yang terkondigasi terhadap infrastruktur di Amerika Serikat kedua ada data brands nah si Gabriel dan timnya mendapatkan akses illegal ke sistem komputer berbagai institusi di pemerintah dan swasta mereka juga menguncurkan infeksi langsung seperti data keuangan dan identitas pribadi nah yang ketiga ada denial of service nah Gabriel melanjutkan DOS atau denial of service terhadap situs web pemerintah dan universitas seperti contohnya seperti kerugian finansial dan jauh berada pelayanan publik menggunakan tempat ada malware dan juga belum menggunakan malware untuk menginfeksi komputer dan jaringan korbannya sama hari ini dapat mencuri data perusahaan atlunan mengambil langsung kecetan terus malware sendiri ini menyebabkan kerugian finansial dan kerusaha ini ada adikasi kelima ada ransomware nah Google menggunakan ransomware untuk menginskripsi data penting di server SDI nah ransom ini menyebabkan kerugian finansial kehilangan data penting dan gangguan pada operasi bisnis nah bahas ini sad apabila 30 tahun berpada 30 tahun saya thought kamu sudah mengambil had penting plan annunatnya yang saya lihat di sini oh dan itu akan menjadi pekerja hoy deng kami yang bosan he è banan Terima kasih telah menonton! 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 Yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! live free of life ini media yang diserang oleh tim GBL yang pertama merusak sistem komputer karel mematikan sebentar sistem yang ada di FBI merusak sistem jaringan lalu lintas CCTV jalur reta saluran air dan jaringan komunitas tempat yang ada di kota Washington sehingga kota tersebut menjadi kacau dan terjadi celaka dimana-mana lalu ia juga menyalakan sistem alarm gedung pemerintahan di kota Washington sehingga membuat kacau yang ada di dalam gedung lalu tim Gabriel juga membobol tampilan pasar saham menjadi terlihat harganya turun sehingga membuat kacau para pemain saham terus juga tim Gabriel juga membobol data-data detektif FBI yaitu salah satu John dan juga meretas banknya sehingga tabungannya menjadi nol tidak hanya itu tim Gabriel juga merusak saluran TV seakan-akan gedung putih menjadi hancur sehingga membuat kacau di sekitar gedung putih yang terakhir tim Gabriel juga merusak sistem listrik dan saluran gas di beberapa titik diameter di negara Amerika Serikat jadi di beberapa titik di negeri di Amerika itu listrik apadam video selamat menikmati All right, everyone out, now, now. Everyone out, everyone out, everyone out. All share of all communications. Transportation, the internet. Connectivity. It's a fire sale. Hey, we don't know that yet. Oh my God. It's a fake. Kesimpulan yang saya dapat berikan pada film ini Film ini itu menunjukkan Masih ada kerentanan terhadap cyber Sistem cyber pada negara Sekelas negara sekalipun Bahaya yang mungkin timbul Jika tidak diatasi dengan serius Dan ini menegaskan bahwa Pentingnya kerjasamaan Terbagai pihak Termasuk pemerintah Ahli keamanan komputer Dan petugas penegak hukum Untuk melawan Para teroris cyber yang dapat Menusak keamanan cyber negara itu sendiri Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya